Baiklah kalau begitu, aku tahu tidak ada yang bisa mengubah pikiranmu. Karena kamu sudah membuat keputusan, aku akan menemanimu seperti biasa. Setelah berbicara, Natalie berbalik dan menelpon Gilang saat dia bergegas pulang untuk mengemasi tasnya. Alexa menatap punggung Natalie dan tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Natalie telah berada di sisinya sejak zaman Sandiga dan tidak mudah baginya untuk menjadi asisten model top. Tapi, sekarang Alexa telah memutuskan untuk mengejar akting, semuanya harus dimulai dari bawah lagi. Dia telah menghabiskan sembilan tahun gemilang di industri modeling, segala sesuatu tentang itu benar-benar menyatu dengan hatinya. Di sisi lain, industri film dan televisi merupakan wilayah yang benar-benar baru baginya. Sementara itu, karena Mandala mengumumkan bahwa mereka mengganti pemeran utama wanita mereka, Yunita menerima tamparan keras di wajahnya mengubahnya menjadi bahan tertawaan di industri. Namun, ini bukan masalah yang terlalu besar karena situasinya pasti akan tenang cepat atau lambat. Masalah sebenarnya adalah, Rama ingin dia mencuri naskah untuk stupid. Saat ini, dia bahkan tidak memiliki akses ke lokasi syuting, jadi bagaimana dia bisa mencuri naskah lengkap dari tangan Nicholas? Lagipula, sebagai aktris belaka, dia hanya menerima bagian dari naskahnya dan bukan salinan lengkapnya. Mungkin dia bisa mengambil apa yang dia miliki, menambahkan apa yang dia dengar dan memberikannya sebagai hal yang nyata kepada Rama. Saat ini, sepertinya ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Mudah-mudahan Kenzie tidak menyalahkannya karena membuat keputusan ini, dia tidak punya pilihan. Jadi, dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon Rama, saya sudah menyiapkan apa yang kamu inginkan. Kapan kita bisa bertemu? Tentu saja secepat mungkin, Rama mencibir dari sisi lain telepon. Apa menurutmu aku akan memulai syuting segera setelah aku mendapatkan naskahnya? Tentu saja tidak, aku ingin memolesnya sedikit dan membuatnya lebih baik daripada stupid. Setelah itu, aku akan mengubahnya menjadi serial televisi, dan aku akan mencari investor kaya dan aktor papan atas untuk berpartisipasi. Kamu tercelah, hati-hati Yunita. Dengan mengatakan ini, kamu juga menghina dirimu sendiri. Rama sama sekali tidak merasakan malapetaka yang akan datang. Dia hanya mengira Kenzi telah mengungkapkan dia, dan motif ayahnya yang sebenarnya kepada Dewan Direksi dan hanya itu. Tapi, hal-hal tidak sesederhana itu di dunia ini. Bagaimana mereka yang ingin menantang posisi kekuasaan dapat melakukannya dengan begitu mudah? Pada saat ini, Aditya akhirnya menemukan Rama dan muncul di depannya dengan penuh luka saat dia pingsan. Rama mengira dia bertemu dengan seorang pengemis pada awalnya. Tapi, setelah melihatnya secara mendetail dan menyadari bahwa itu adalah Aditya, dia tiba-tiba merasa dia mungkin masih berguna untuk pria itu. Jadi, dia menginstruksikan keamanannya untuk membawa Aditya pulang bersamanya. Bangun di vila Rama, Aditya duduk dengan terkejut saat dia memandangnya dengan hati-hati. Ini aku, apa yang kamu takutkan? Rama tertawa. Aku salah membuat orang memukulimu sebelumnya. Tapi, mulai sekarang, kenapa kamu tidak bekerja untukku? Aku akan memulai agensiku sendiri. Aditya memikirkannya sejenak dan menganggukkan kepalanya. Namun, saat Rama berbalik, ekspresi Aditya menjadi gelap. Setidaknya, dia berhasil masuk ke rumah si brengsek itu. Meskipun secara teknis, itu adalah pertemuan brengsek lain. Tapi, aku penasaran. Karena kamu dipukuli habis-habisan olehku, kenapa kamu masih datang dan mencariku dan bukan Kenzi? Rama berdiri saat dia bertanya dengan hati-hati. Aditya tidak menanggapi. Dia hanya gemetar. Ini adalah reaksi alaminya. Rama berasumsi dia tahu apa artinya ini. Aditya pasti sudah mencari Kenzi tapi Kenzi pasti memperlakukannya lebih kejam. Istirahatlah. Siang itu, saat Alexa tiba di studio film, asisten sutradaralah yang menyambutnya. Dari seluruh kru produksi, hanya dia dan Nicholas yang tahu bahwa pemeran utama wanita telah diubah menjadi Alexa. Untuk menenangkan Kenzi, asisten direktur memesan hotel terbaik dengan kamar terbaik agar Alexa bisa tetap nyaman. Karena itu, dia sibuk sepanjang sore. Namun, saat Alexa tiba, ini bukanlah sesuatu yang dia pedulikan. Dia hanya berkata kepada asisten sutradara, saya ingin latihan. Asisten sutradara berpikir dalam hati, keahlian akting seperti apa yang mungkin dimiliki seorang model? Bukankah dia hanya membuat penampilan? Kenapa dia begitu serius? Tuan Kenzi tidak ikut denganmu hari ini? Aku rasa itu hal yang bagus. Aku bisa mengajakmu berkeliling lokasi syuting terlebih dahulu. Praktis semua orang tidak percaya, bahwa satu hal yang paling mereka khawatirkan akhirnya terjadi. Kenzi sebenarnya membawa pacarnya ke lokasi syuting. Ketika mereka pertama kali melihat Alexa, mereka mengira sedang melihat sesuatu. Tetapi, kaki ikoniknya menegaskan bahwa itu bukanlah ilusi. Aku tidak pernah mengira Tuan Kenzi akan benar-benar melakukan hal seperti ini. Ini juga pertama kalinya aku melihat Tuan Kenzi membuat pengecualian untuk seseorang. Tapi, stupid adalah proyek penting untuk Mandala. Bukankah dia takut Alexa akan merusaknya? Uang dalam jumlah kecil ini bukan apa-apa bagi Tuan Kenzi. Dia tidak takut membuangnya untuk dimainkan oleh Alexa. Betapa menjijikan, kenapa dia tidak bisa tetap menjadi model dengan tenang? Jika dia bisa berakting, maka aku harus menjadi aktris terbaik. Alexa mengikuti di belakang asisten direktur. Tetapi, dia bisa mendengar diskusi di belakangnya. Meskipun dia sedikit mengerutkan alisnya, dia tidak membantahnya. Dia tidak ingin dikeluarkan pada hari pertamanya. Semuanya, tenang dan dengarkan aku sebentar. Terutama kamu, Aditya asisten sutradara menarik Alexa dan memperingatkan aktor papan atas untuk tidak berlebihan. Aditya berbalik dan menatap Alexa. Matanya dipenuhi dengan ejekan dan ketidakpuasan. Aku tidak bertindak dengan sampah. Setelah berbicara, Aditya menuju pintu keluar. Tetapi Alexa tiba-tiba angkat bicara dan menahannya. Mengapa tidak tinggal dan menonton saya berlatih? Anda, Aditya mencemooh. Apa yang bisa dilihat? Yunita sudah menjadi yang terbaik. Alexa tidak memaksanya. Dia hanya memberinya senyuman lembut. Dalam apa yang disebut industri film dan televisi, ada tiga jenis aktor. Aktor yang bisa berakting dan populer. Aktor yang bisa berakting tapi tidak populer. Dan aktor yang populer tapi tidak bisa berakting. Aktor top Aditya jelas merupakan tipe pertama, tetapi Alexa hampir tidak bisa dianggap sebagai tipe ketiga. Tidak apa-apa, ini adalah sifat normalnya. Asisten direktur menghibur. Dia takut jika Alexa marah dia akan mengeluh kepada Kenzie. Alexa tersenyum lembut dan melihat ke arah direktur Nicholas. Dia mendekatinya dan menjabat tangannya. Dia kemudian berkata dalam bahasa Jepang, Sudah ku bilang, kamu ditakdirkan untuk peran ini. Bisakah kamu mengizinkan saya mencoba satu adegan? Sehingga kru dapat memutuskan apakah mereka ingin saya tetap tinggal? Alexa meminta dengan serius. Tidak perlu untuk itu. Aku ingin semua orang bersatu. Paling tidak yang aku inginkan adalah agar kemajuan dan kualitas stupid tidak terpengaruh. Aku juga berharap persetujuan semua orang. Alexa menjelaskan dengan tenang. Nicholas menatap matanya. Dia menyadari dia selalu menempatkan 100% dalam semua yang dia lakukan. Jadi, dia tidak punya pilihan selain mengangguk setuju. Ayo pergi ke studio latihan. Semua orang akan bergabung dengan kita juga. Terima kasih. Sebagian besar orang di kamar tidak mengerti bahasa Jepang. Jadi, satu-satunya orang yang benar-benar memahami maksud Alexa adalah asisten direktur Herlambang. Itu juga karena kemampuannya berbicara bahasa Jepang. Sehingga Kenzi memperkerjakannya untuk membantu Nicholas melewati kehidupan sehari-harinya dan hambatan bahasa apapun. Meskipun, tentu saja, Nicholas juga bisa bertahan dengan bahasa Inggrisnya. Dia tidak percaya bahwa Alexa ingin mencoba adegan di depan semua orang dan membiarkan mereka memutuskan apakah dia bisa tinggal. Tidakkah dia tahu bahwa semua aktor yang hadir telah lulus sekolah akting dan merupakan aktor yang serius? Beraninya dia bahkan menyarankan itu. Namun, Alexa tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan. Dia mengikuti instruksi Nicholas dan menuju ke studio latihan bersama. Untuk menunjukkan Alexa tidak curang, dia mencetak semua 183 adegan yang awalnya muncul di Unita dan menomori mereka secara berurutan. Dia kemudian meminta Alexa untuk menarik nomor dari topi. Semua orang berkumpul dengan penuh semangat di sekitar studio latihan. Mereka semua ingin melihat seberapa parah seorang model dapat menghancurkan sebuah film. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.